Baik Apakah sudah Terlihat Apakah sudah terlihat Sudah Terima kasih Syukuran baik Saya 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 dulu Baik Alhamdulillah Perkenalkan Tadi sekilas sudah diperkenalkan Oleh MC Saya Adani Junior Syaruh MH Saya mengampu untuk mata kuliah NS atau bahasa Inggris NS101 Insya Allah dalam waktu Kurang lebih menit ini akan saya jelaskan Sedikit informasi mengenai Perkuliahan yang saya ampu Jadi sedikit tentang mata kuliah saya Kenapa saya buat presentasinya Dalam bahasa Inggris Karena nanti memang Secara Keseluruhan mata kuliah ini Akan menggunakan Bahasa Inggris Sehingga saya mencoba untuk Membuat teman-teman familiar dulu Dengan bahasa Inggris Sehingga nanti ketika masuk Di kelas NS Tidak Tidak terkejut begitu ya Kita hari ini akan membahas Dalam 10 menit ini Akan membahas What is NS Kemudian The advantages The consequences The efforts Yang harus dikeluarkan Untuk Melulus Di mata kuliah ini Baik Yang pertama adalah Apa itu Mata kuliah NS101 Akan kita pelajari Di dalamnya Kita insya Allah Di mata kuliah NS101 Ini Dia Kemudian Atau wajib Dibaih Sepertinya di Psikologi juga ya Baru kali ini Saya baru Kali ini bertemu Dengan teman-teman Nah untuk Kompetensi yang Nanti Insya Allah Akan didapatkan Dalam sesi NS Itu ada Reading Atau membaca Kemudian writing Atau menulis Terutama academic writing Bagaimana Menulis secara ilmiah Dan juga Answering questions Bagaimana Menjawab Pertanyaan-tanyaan Dan Semua Materi kita Semuanya nanti All in English Semuanya dalam Bahasa Inggris Untuk live session Saya bantu Dengan Bilingual Saya akan menjelaskan Dalam dua bahasa Bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Sehingga Bismillah Insya Allah Akan mudahkan Teman-teman memahami Kuliahnya Tetapi Semua materi Baik itu Modul Kuis Kemudian UTS Dan UAS Tugas-tugas Semua Dalam bahasa Inggris Sekali lagi Karena kita Mata kuliah Bahasa Inggris Jadi semuanya Dalam bahasa Inggris Nanti Insya Allah Akan ada 30 modul Kemudian Satu ESI TAS Satu tugas ESI Satu Midterm exam Satu Final exam Untuk Ditinggal Tidak Tidak Mendengarkan Nah itu Saya tidak Mau Ditinggalkan Jadi saya Tidak Mau Ngomong Sendiri Di Zoom Teman-teman Semua Mahasiswa Pergi Begitu Nah jadi Saya ingin Teman-teman Membuat Response Paper Supaya Saya tahu Bahwa teman-teman Benar-benar Mendengarkan Saya Selama Live Session Apa Saja Advantagesnya Atau Keuntungan Atau Manfaat Dari Belajar Inggris Terutama Di Kelas NS 101 Nanti Insyaallah Akan Pertama Yang secara Umum Bisa kita Dapatkan Adalah Menyimpersiapkan Diri Kita Untuk Globalisasi Kita Mengetahui Bahwa Sekarang Itu Globalisasi Sudah sangat Masif Dan Saya Rasa Mungkin Untuk Teman-teman Yang punya Cita-cita Untuk Berdakwah Dan lain Sebagainya Itu Yang Punya Cakupan Yang lebih Luas Karena Dengan Bahasa Pergaulan Internasional Jadi Kita Insyaallah Bisa Memiliki Kupan Dekwah Yang lebih Luas Jika Menguasai Bahasa Inggris Kemudian Secara Spesifik Untuk NS 101 Apa Yang Kemudian Bisa Menjadi Keuntungan Atau Manfaat Dari Belajar Di Kelas NS 101 Pertama Adalah Jadi Teman-teman Akan Punya Insyaallah Mendapatkan Dasar Pengetahuan Bagaimana Menulis Secara Akademis Karena Menulis Akademis Itu Berbeda Dengan Menulis Biasa Ada Kaedah-kaedah Yang harus Diperhatikan Dan Nanti Dalam Mata kuliah NS101 Itu Nanti Akan Mendapatkan Kaedah Itu Apa Dan Manfaatnya Itu Ketika Mengetahui Kaedah Penulisan Nanti Insyaallah Bisa Digunakan Juga Diterapkan Untuk Penulisan Berbahasa Lain Misalnya Bahasa Indonesia Jadi Tidak Hanya Bermanfaat Untuk Penulisan Dalam Bahasa Inggris Meskipun Karena Kita Kelas NS101 Maka Yang Diharapkan Tentu Saja Outputnya Adalah Tulisan Dalam Bentuk Bahasa Inggris Mungkin Bagi Teman-teman Yang Punya Rencana Untuk Mengambil Tes IELTS Atau Tufol Ini Bisa Menjadi Sebuah Latihan Karena Ketika Teman-teman Mendengarkan Video Dalam Bahasa Inggris Rekan-rekan Insyaallah Akan Lebih Terbiasa Mendengarkan Bahasa Inggris Dan Itu Akan Membantu Untuk Mengerjakan Tes Incoficiency test Seperti IELTS Atau Tufol Dan Juga Karena Ada Materi Grammar Atau Tata Bahasa Di Dalamnya Insyaallah Juga Akan Bisa Membantu Dalam Setidaknya Sedikit Untuk Berlatih English Proficiency test Kuncinya Adalah Bahwa Bahasa Itu Alat Komunikasi Jadi Entah Kenapa Beberapa Kali Saya Mendengar Ada Stigma Negatif Mengenai Belajar Bahasa Inggris Karena Bukan Bahasanya Orang Islam Dan Lain-lain Padahal Bahasa Itu Menurut Saya Pribadi Hanyalah Alat Output Positif Atau Negatif Itu Bagaimana Kita Menggunakannya Jika Teman-teman Menggunakan Bahasa Arab Tapi Untuk Untuk Marah-marah Misalnya Bukan Sesuatu Yang Positif Bukan Begitu Jadi Menurut Saya Bahasa Hanyalah Alat Kemudian Bagaimana Kita Menggunakannya Itu Yang Menjadi Nah Sekarang Apa Kendala Dalam Mata Kuliah NS101 Ini adalah Kendala Yang paling Sering Saya Temukan Dari Beberapa Tahun Bergabung Membersamai IOU Indonesia Saya tidak Mau Bermanis-manis Dari Awal Kuliah ini Akan Menyenangkan Dan lain Sebagainya Tidak Jadi Kalau Punya Ekspektasi Dunia Kuliah ini Akan Menyenangkan Saya Mengawali Dengan Tidak Tetapi Sekarang Karena Kita Punya Niat Yang Bismillah Mau Niat Belajar Maka Kita Harus Menakuni Niat Dari Awal Sudah Kita Tetapkan Di hati Kita Ini Menurut Saya Permasalahannya Adalah Kebanyakan Bahasa Inggris Teman-teman Itu Basic level Mungkin Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Terakhir Kali Terpapar Dengan Bahasa Inggris Sudah Lama Sekali Tidak Belajar Bahasa Inggris Mungkin Ya Atau Kosa Katanya Masih Sangat Kosa Kata Dasar Vocabularis Masih Sangat Dasar Sedangkan Jujur Saya Tidak Bermanis-manis Untuk Menjelaskan Apa Namanya Mata kuliah Ini Menyenangkan Dan lain sebagainya Saya akan Menjelaskan Dari awal Supaya Teman-teman Tidak Terkejut Karena Saya Mengikuti Kurikulum Yang Sudah Diberikan Dari Kampus Jadi Saya Hanya Mengikuti Jadi Bukan Saya Yang Menentukan Makinya Saya Tidak Bisa Men-downgrade Juga Karena Saya Mengikuti Ada Yang Mikrofon Yang Nyalah Mau Berniat Tanya Atau Bagaimana Kalau Tidak Berniat Bertanya Mohon Mikrofon Yang Ada Di Pojok Kiri Bisa Di Mute Pojok Kiri Wah Oke Saya Lanjutkan Ya Jadi Kalau Misalnya Di Bahasa Inggris Ini Mata Kuliah Kita Karena Saya Mengikuti Kurikulum Yang Ditentukan Oleh IOU Global Jadi Saya Tidak Bisa Downgrade Saya Tidak Bisa Menurunkan Standarnya Ke Standar Yang Teman Teman Inginkan Jadi Dari Awal Saya Sampaikan Bahwa Kemarin Ada Di Forum Kelas Ada Yang Menanyakan Kenapa Kok Soalnya Belum Diterjemahkan Tidak Ada Tidak Akan Diterjemahkan Soalnya Karena Memang Mata Kuliah Bahasa Inggris Untuk Menguji Teman Teman Seberapa Bisa Bahasa Inggris Seberapa Bisa Paham Terhadap Bacaan Berbahasa Inggris Yang Dibaca Jadi Kalau Misalnya Diterjemahkan Maka Tujuannya Itu Jadi Gagal Tercapai Seperti Itu Nah Ini Jadi Masalah Ketika Kosa Kata Teman Teman Masih Basic Level Sedangkan Menurut Saya Soal Soal Maupun Bacaan Untuk Kelas NS 101 Itu Sudah Level Intermediate Jadi Harus Agak Menaikan Kemampuan Selanjutnya Karena Bahasa Inggris Dasar Sedangkan Mata Kuliah Ini Bahasa Inggris Sudah Level Intermediate Kesulitan Selanjutnya Yaitu Tidak Paham Materinya Apa Karena Bahasa Inggris Semua Saya Tidak Paham Mis Ini Maunya Apa Nah Ini Jadi Masalah Jadi Harus Rajin-rajin Buka Kamus Selanjutnya Pertanyaannya Terlalu Sulit Sebenarnya Pertanyaannya Tidak Sulit Hanya Saja Kadang Karena Diputar-putar Karena Untuk Kelas NS101 Saya bisa bilang Sebagian besar Sekitar 90% Bahkan 95% Soal Itu Dari Modul Jadi Kalau Teman-teman Belajar Dari Modul Saja Insyaallah Sudah Cukup Lalu Ada Vocabulary Limitation Tadi Kosa Katanya Terbatas Jadi Kurang Paham Dengan Maksud Pertanyaan Maksud Bacaan Oleh Karena Itu Saya Menjimpulkan Bahwa Success Factors Atau Faktor Kesuksesannya Paling Besar Adalah Pada Persistensi Atau Kegigihan Sedangkan Kemampuan Dasar 15% Kenapa Saya Sebut 85% Adalah Kegigihan Karena Soal-soalnya Sebatas Besar Itu Diambil Sudah Dari Modul Jadi Teman-teman Harus Gigih Untuk Membaca Harus Gigih Untuk Belajar Seperti Itu Saran Saya Dari Awal Karena Rekan-rekan Semua Sudah Mengambil Sebuah Keputusan Besar Dalam Hidup Untuk Berkolah Dan Berkuliah Di IOU Maka Mohon Bertanggung Jawab Untuk Bisa Menyelesaikan Kuliahnya Bisa Menyelesaikan Kelas Dengan Bertanggung Jawab Jadi Meskipun Kuliah Kita Online Meskipun Dosennya Tidak Harus Bertatap Muka Terus Menerus Seperti Di Kampus Offline Tapi Mohon Perlakukan Kelas-kelas Kita Di IOU Secara Serius Kemudian Usaha Yang Bisa Saya Sarankan Adalah Pertama Menjadi Rajin Sebab Rajin Ini Kunci Tadi Seperti Saya Bilang 85% Kuncinya Adalah Kegihan Yang pertama Hadir Ke Live Session Secara Berkala Secara Regular Rajin Datang Itu Akan Mempengaruhi 5% Nilai Sedangkan Dari Saya Tidak Hanya Setelah Rajin Datang Tapi Rajin Mengirimkan Response Paper Kenapa Saya Meminta Response Paper Sebagai Satu Bentuk Presensi Saya Ingin Teman-teman Sekali Lagi Tidak Hanya Datang Lalu Laptopnya Dinyalakan Tapi Teman-teman Pergi Saya Ditinggalkan Saya Tidak Ingin Seperti Itu Jadi Mohon Jika Misalnya Hadir Saya Ingin Tahu Teman-teman Benar-benar Menyimak Saya Atau Tidak Oleh Karena Itu Saya Menggunakan Sistem Response Paper Untuk Presensi Dan Itu Akan Membantu Teman-teman Juga Karena Response Paper Tidak Harus Benar-benar Di Hari Jadi Mungkin Teman-teman Yang Tidak Bisa Hari Itu Bisa Menyimak Rekamannya Besoknya Misalnya Setelah Rilis Langsung Disimak Kemudian Mengirimkan Response Paper Masih Saya Terima Jadi Saya Tidak Terlalu Saklek Begitu Ya Untuk Itu Kemudian Kerjakan Semua Tugasnya Karena Kalau Dari Saya Tugas Insya Allah Nilainya Kalau Teman-teman Tidak Menurut Saya Parah Banget Tidak Keterlaluan Keterlaluan Itu Apa Misalnya Keterlaluan Boleh Dihimu Dulu Mikrofonnya Di pojok Mungkin Yang Masih Menyalakan Mikrofon Terima Kasih Sudah Dimatikan Baik Menurut Saya Apa Itu Parah Parah Itu Ketika Teman-teman Melakukan Plagiarisme Plagiarisme Itu Apa Nanti Kami Jelaskan Di Pertemuan Pertama Kemudian Belajar Secara Regular Dan Juga Membuat Catatan Ketika Belajar Karena N1 Ini Full English Dan Respons Papernya Nanti Harus Berbahasa Inggris Juga Semua Tugasnya Bahasa Inggris Untuk Membantu Teman-teman Memahami Saya Sarankan Untuk Membuat Catatan Dalam Bahasa Inggris Dalam Bentuk Dengan Bahasa Inggris Kalau Sudah Terbiasa Insya Allah Nanti Lebih Mudah Untuk Mengerjakan Quiz Dan lain Sebagainya Extra Effort Atau Usaha Extra Kalau Mau Lebih Itu Bisa Pergi Ke Klas Bahasa Inggris Untuk Membantu Memperbaiki Atau Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Bisa Mendengarkan Podcast Bahasa Inggris Supaya Lebih Familiar Dengan Bahasa Inggris Atau Membaca Majalah Atau Membaca Ya Sekedar Web Berita-berita Ringan Dalam Bahasa Inggris Itu Insya Allah Akan Membantu Teman-teman Bisa Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Menunjang Kelas NS101 Baik Dari Saya Kiranya Cukup Sekian Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Lihat Ada Beberapa Dari Kolom chat Apakah Akan Dibakarang Atau Nanti MC Setelah Selesai Presentasi Baik Sistem Q&A Simpan Di Akhir Baik Kalau Begitu Untuk Sesi Karena Sesi Q&A Nanti Di Akhir Saya Cukupkan Untuk Presentasi Saya Saya Stop Sharing Baik Syukran Jazakilah Khairan Teman-teman Sudah Menyimak Dan Mendengarkan Masya Allah Itu Tadi Pengeparan Materi Dari Picture Pertama Kita Kemudian Selanjutnya Pada Pengenalan Picture Kedua Yaitu Bersama Francisca Angraini Beliau Telah Menyelesaikan Program Studisarjana Pendidikan Islam Di Universitas Negeri Antasari Banjarmasin Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 4,00 Kemudian Pada Tahun 2017 Beliau Telah Menyelesaikan Program Master Study Fisikologi Universitas Gajah Mada Dengan Indeks Prestasi 4,0 Kemudian Saat Ini Beliau Sebagai Lecture Asisten Psikologi Islam Di International Open University Dan Bulu Sebagai Lecture Di Beberapa Universitas Di Indonesia Masya Allah Kepadanya Kami Persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Baik 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 Tadi Sister Adani Sudah Menyampaikan Materi Beliau Yang pertama Dan Saya juga Akan Menyampaikan Beberapa Hal yang berkaitan dengan pertemuan kita pada malam hari izin saya share screen dulu. Saya mungkin sudah kenal ya dengan saya tadi ya, nama saya Francisca Anggreni, bisa dipanggil Ibu Siska, sister Siska, monggo silahkan. Baik, sebenarnya saya agak ragu ya, karena kemarin informasinya diatah waktu 10 menit. Sebenarnya kalau buat dosen itu 10 menit itu waktunya terlalu singkat banget, tapi enggak apa-apa, akan saya sampaikan poin-poin pentingnya saja, nanti kalau misalnya ada sesi berikutnya bisa kita lanjutkan. Baik, di sini ada beberapa hal, saya beri judul strategi sukses mahasiswa dalam belajar dan meningkatkan penilaian akademik, ada kendala, manfaat, dan tips praktis. Saya poinnya bahasa Indonesia saja ya, karena kita nanti belajarnya pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kendala dan manfaat mempelajari mata kuliah, psikologi perkembangan masa hidup, dan psikologi anak untuk perkulian dan pas kalunus. Dan kebetulan saya mengampu mata kuliah, psikologi perkembangan masa hidup. Sebenarnya kalau ditransit ke bahasa Indonesia agak kaku, sebenarnya enaknya lifespan development. Dan juga psikologi anak. Kemudian yang kedua, usaha yang bisa dilakukan mahasiswa agar mendapatkan nilai yang maksimal. Dan ketiga, kesalahan umum dan tips buat iseh. Baik, kita beranjak ke yang pertama. Apa sih kendala dan manfaat mempelajari mata kuliah psikologi perkembangan. Perkembangan lifespan development dan psikologi anak. Ini teman-teman bisa membaca. Salah satu kendalanya, mahasiswa itu mungkin akan menghadapi atau mempelajari konsep-konsep psikologi perkembangan dan juga konsep psikologi anak yang kompleks. Jadi kalau kita belajar terkait dengan lifespan development, itu kita akan mempelajari banyak banget teori-teori perkembangan. Salah satunya nanti ada teorinya Freud, kemudian ada teorinya Erickson, P.H.C. dan lain sebagainya. Satu teori itu memiliki konsep dan istilah yang berbeda dengan teori yang lain. Jadi bayangkan saja kalau misalnya kita mempelajari 10 teori, itu dengan konsep dan istilah-istilah yang berbeda. Makanya kalau mempelajarinya, mungkin membaca satu kali itu tidak cukup. Mungkin perlu diulang, diulang, diulang terus seperti itu. Nah kemudian yang kedua, itu kurangnya sumber daya. Nah ini sangat penting sekali. Kalau kita ketahui bahwa di International Open University, ini sebenarnya sudah diberi materi. Ada berubah modul, kemudian juga ada audio, ada artikel juga. Mungkin teman-teman bisa memperluas bacaan lagi, atau bisa menyimak materi-materi selain dari modul yang diberikan, untuk menambah wawasan yang bisa mahasiswa dapatkan. Bisa berupa buku teks yang lain, e-book, artikel, atau materi online yang lain. Sekarang banyak banget ya perkuliahan-perkuliahan, baik yang terkait dengan psychology atau Islamic psychology, itu sangat banyak sekali di YouTube. Itu bisa kalian cari nanti. Nah kemudian yang ketiga, kendalanya adalah self-regulasi learning. Nah kadang mahasiswa S1, atau mungkin yang ada sudah yang bekerja, itu cara mengatur belajarnya itu agak susah. Kadang sehingga terjadi keteteran, tugasnya tidak dikerjakan dengan baik, tidak dikumpulkan tepat waktu, dan lain sebagainya. Mungkin karena itu tadi salah satunya, mengatur belajarnya itu tidak bisa maksimal gitu. Keteteran, dan lain sebagainya. Itu beberapa kendala. Nah kemudian apa sih manfaatnya gitu kan? Manfaat dari mempelajari lifespan development, dan juga child psychology gitu kan? Yang pertama, itu pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan manusia. Jadi kalau kita belajar lifespan development itu, kita bisa melihat ke dalam diri kita. Oh iya dulu waktu aku kecil seperti ini, oh ketika aku dulu SD seperti ini, oh ketika aku remaja, oh ini aku saat dewasa. Nah mungkin bisa melihat gitu kan? Bisa bercermin gitu. Atau mungkin bisa memperhatikan orang lain juga, adik kita, orang tua kita, atau kakek nenek kita. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata kalau anak kecil itu perkembangannya seperti ini loh. Kalau remaja itu berbeda loh. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu, kesiapan dalam berbagai profesi. Nah ini nanti terpakai banget ya. Misalnya, mau di bidang pendidikan, jadi seorang guru itu sangat penting sekali untuk mengetahui perkembangan anak didik. gitu kan, serta didik. Atau mungkin dalam bidang kesehatan mental. Perkembangan anak, konseling, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang ketiga, peningkatan hubungan orang tua dan anak. Ini membekali ya, bukan hanya ilmunya untuk ketika kita berkarir saja, tapi membekali ketika mungkin nanti, atau mungkin saat ini sudah ada yang menjadi orang tua, atau mungkin dalam waktu dekat berencana ingin menikah, dan lain sebagainya gitu. Jadi, kita tahu dengan mempelajari perkembangan manusia dan juga psikologi anak itu, bisa mendukung perkembangan anak secara optimal. Kita memahami kebutuhan anak itu seperti apa-apa saja. Dan tentunya, bagaimana sih menangani tantangan perkembangan yang mungkin timbul bagi anak-anak kita. Nah kemudian yang keempat, peran dalam pendidikan. Nah ini mungkin jadi, misalnya menjadi seorang pendidik, itu bisa meranjang kurikulum dan sebagainya. Kontribusi dalam kesehatan mental. Membantu dalam mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan mental pada masa anak-anak, dan juga bisa membangun kebijakan publik. Mungkin nanti kalau misalnya sudah berkarir, ingin bekerja di publik, ini salah satunya, ilmunya nanti bisa dipakai. Kemudian lanjut, bagaimana sih cara mendapatkan nilai yang maksimal? Nah ini saya ada beberapa hal ya. Kalau tadi si Teradani sudah memberikan juga sebenarnya, rajin dan sebagainya. Mungkin ini kalau dari saya, yang pertama itu harus ada jalur langit. Harus berdoa, ibadah, minta doa sama orang tua dan lain sebagainya. Itu namanya jalur langit ya. Tapi selain itu, ada beberapa hal yang biasanya dosen itu nilai. Salah satunya adalah sikap. Sikap itu seperti apa sih? Kita lihat, sikap itu misalnya sikap positif dalam kelas, selalu hadir ketika di live session, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat orang lain, ketika bertanya dengan sopan santun, dan lain sebagainya. Itu sikap. Kemudian ada tugas. Nah, tugas itu ada kuis, ada tugas juga kan kalau di aplikasi kita lihat. Sorry. Nah, kemudian juga ada ujian. Ada ujian UTS dan UAS nantinya. Di sini ada beberapa persiapan yang mungkin bisa kalian lakukan. Kemudian juga ketika mempersiapkan diri, dan juga ketika ujian itu dilaksanakan. Kemudian ada absensi. Absensi ini harus hadir juga ya, karena ini masuk dalam penilaian. Karena ini masuk dalam penilaian. Mungkin kalau di website sudah bisa teman-teman lihat ada skema evaluasi. Kalau tes sesi itu penilaiannya 15 persen, kemudian UTS 30 persen, UAS 40 persen, tugas 10 persen, partisipan kelas 5 persen. Kalau ini dilakukan maksimal ya, antara jalur langit dan juga ikhtiar mahasiswa semuanya dalam beberapa aspek tersebut, insya Allah nanti akan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian lanjut mengenai kesalahan umum dan tips membuat isei. Nah, ini beberapa kali pengalaman kalau mahasiswa S1 biasanya, mungkin karena masih belum terbiasa juga ya, mensitasi referensi dan lain sebagainya. Jadinya terkadang apa yang dituliskan itu masih berupa opini saja. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa ya. Ada beberapa kesalahan umum dan tips mungkin yang bisa jadi catatan buat teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kurangnya perencanaan. Nah, ketika membuat isei, itu alangkah bagusnya kalau dibuat outline atau kerangka isainya terlebih dahulu. Jadi, enggak ujuk-ujuk langsung nulis isinya seperti itu. Jadi, ada sistematikanya nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan plagiat. Nah, ini banyak sekali. Karena mungkin masih minimnya informasi terkait bagaimana sih menulis referensi yang baik dan benar seperti itu. Nah, tipsnya itu selalu berikan kredit kepada sumber-sumber yang digunakan dengan cara yang benar. Baik itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Seperti itu. Kemudian nanti juga misalnya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung bisa diparafrase. Nah, bagaimana sih parafrase baik dan benar. Nah, itu bisa dicari informasinya. Baik melalui mencari di Google atau mencari di YouTube. Itu sangat penting sekali begitu. Jadi, kalau saran saya terkait plagiat ini, kalau saya ngajar di perkuliahan yang offline, itu mulai dari semester satu saya sudah ajarin ini. Terkait dengan bagaimana mencitasi yang baik dan benar seperti itu. Jadi, ketika nanti sudah skripsi, itu mereka sudah tidak pusing lagi. Oh, bagaimana parafrase, bagaimana menulis daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak mengikuti sistematika yang jelas. Jadi, kalau menulis isai itu ada sistematikanya. Ada pembukaan, kemudian ada isi, dan juga penutup atau kesimpulan seperti itu. Mohon maaf ya, masing-masing di program. Dimatikan dulu. Kemudian, Penulisan yang tidak jelas atau rumit. Nah, ini biasanya juga sering-sering banget terjadi ya. Nulisnya itu panjang banget, tapi tulisannya itu bertele-tele begitu. Enggak to the point, maksudnya tidak on point seperti itu. Dan bahkan terkadang tidak menggunakan SPOK yang jelas juga seperti itu. Jadi, itu tolong dihindari ya. Menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Seperti itu. Hindari penggunaan frasa, kalimat yang berbelit-belit, dan pastikan setiap paragraf memiliki fokus yang jelas. Nah, kemudian yang kelima, tidak mencocokkan dengan petunjuk tugas. Nah, biasanya kalau di tugas itu kan ada perintah ya, atau apa ya, istilahnya ya, petunjuk seperti itu kan. Misalnya, buatlah isai, misalnya data referensinya harus ada lima artikel misalnya, ada sepuluh buku misalnya. Nah, itu harus teliti ya, mahasiswa harus mengikuti petunjuk tersebut seperti itu. Kemudian, kurangnya bukti atau rujukan yang mendukung. Nah, ini juga hal yang penting. Banyak kasus yang menulis isai itu based on opinion. Tidak disertai bukti yang relevan. Misalnya, ada artikel penelitian dan lain sebagainya. Sehingga kurangnya bukti atau rujukan yang mendukung. Tidak memasukkan referensi buku juga seperti itu. Nah, itu sangat-sangat kurang. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi pengaparan dari lecture kedua kita. Selanjutnya, insya Allah pada lecture ketiga, yaitu bersama Evi Afifah Huryanti. Dimana beliau telah menyelesaikan program sarjana biologi di institusi pertanian Bogor. Kemudian beliau telah menyelesaikan program master psikologi perkembangan di Universitas Indonesia. Dan telah juga menyelesaikan program dokter studi psikologi di Universitas Pajajaran. Dan beliau juga sebagai lecture assistant psikologi di International University dan di beberapa sekolah-sekolah dan universitas. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Kak Melinda. Baik, saya akan berkenalan ya untuk malam ini, Alhamdulillah, terkait dengan apa yang diamanahkan oleh Universitas IOU terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu metodologi penelitian. Ya, ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan nanti membahas tentang selintas, tentang metodologi penelitian, kemudian kendaraan manfaat, bagaimana metodologi penelitian ini, ini memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dan juga manfaat terkait dengan perkuliahan dan pasca lulus, kemudian berkaitan dengan tips and tricks, ya usaha yang dilakukan untuk mendapatkan nilai maksimum dan kesalahan umum, dan tips dalam membuat essay. Ya, saya mengawali dengan urgensi dari melakukan penelitian, ya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam firman Allah yang di Quran Surat Al-Alaq, ayat pertama, ya itro, ya. Itinya di sini, ini menjadi spirit buat kita bahwa Allah atau di dalam tuntunan agama Islam membaca itu satu hal yang sangat penting. Ikro di sini bukan hanya saja membaca hal-hal yang sifatnya kauliah, ya teks atau naskah, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniah, fenomena-fenomena alam ataupun fenomena-fenomena sosial. Tetapi di sini juga ditekankan bahwa ketika kita melakukan observasi, ya, atau ingin mengetahui sesuatu di balik fenomena yang ada, jangan lupa bahwa kita harus menyebut nama Allah. Sehingga nanti penelitian yang akan kita lakukan, ya, dengan adanya tuntunan metodologi yang benar, ini mudah-mudahan kita menghasilkan suatu pencarian, ya, sebagai problem solver terhadap apa yang ingin kita cari, kita kembalikan lagi kepada tuntunan Allah. Jadi, jangan sampai kita menerima penelitian sifatnya pesanan, gitu, ya. Tapi semua ditunjukkan karena ingin mencapai keriduan Allah. Nah, ini menjadi urgency atau spirit bagaimana kita nanti akan sama-sama belajar terkait dengan metodologi penelitian. Ya, research sendiri ini berasal dikata bahasa Inggris, ya, read artinya kembali dan search itu artinya mencari. Sehingga bisa diartikan bahwa research itu adalah pencarian yang berulang, gitu, ya. Atau secara sederhananya ini mengacu kepada bagaimana sebuah studi atau penelitian itu dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sifatnya mendasar sehingga menjadi pedoman kita ketika melakukan penelitian. Dan mata kuliah ini terdiri dari materi yang pertama sampai ke-40 itu adalah modul-modul yang berkaitan dengan dimulai dengan pengantar metodologi penelitian sampai apa yang dimaksud dengan pelagiat, ya. Dan juga ada loka karya. Ya, itu sekilas mengenai metodologi penelitian. Sedangkan berkaitan dengan kendala dan manfaat belajar sebetulnya secara umum tadi sudah disampaikan ya oleh kedua rekan saya. Nah, tapi mungkin yang berkaitan dengan mata kuliah ini yang pertama yang menjadi kendala adalah dari diritas sendiri. Itu adanya mental block, gitu ya. Kita sering membayangkan yang namanya metodologi penelitian itu suatu hal yang sifatnya rumit. Kita harus belajar mengenai masalah kualitas, reliabilitas, kemudian teknik sampling, uji analisa, dan sebagainya. Jadi, belum apa-apa sudah ada mental block. Sehingga ini menjadi kendala untuk kita untuk ingin belajar lebih lanjut, gitu ya. Dan mungkin hal yang lain adalah berkaitan dengan keterbatasan akses. Baik itu akses informasi, gitu ya. Atau ketika nanti mencari misalnya jurnal, jurnal-jurnal yang kekinian atau terkini, untuk jurnal-jurnal yang biasanya yang dari EPA ya, itu berbayar memang agak sulit. Walaupun mungkin nanti ada teknik bagaimana kita bisa membuka kuncinya. Tapi ini menjadi salah satu keterbatasan. Tapi insya Allah di IOU mengenai akses terkait dengan referensi itu dimudahkan ya insya Allah. Kemudian kendala yang berikutnya adalah kesulitan membagi waktu. Dan ini juga sebetulnya bukan waktunya yang sulit ya. Karena waktu itu akan terus berbulir. Tapi yang sulit adalah bagaimana diri kita menyesuaikan bagaimana waktu itu berjalan. Dan ini tadi juga sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya ya, bahwa memang kita membutuhkan kalau pembelajaran atau kuliah online ini membutuhkan separate creative learning. Jadi kontrolnya itu pada kita. Jadi kalau kita tidak disiplin, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap hal-hal yang mungkin bisa mengganggu atau mendistraksi belajar kita, nah ini menjadi kendala tersendiri. Apalagi untuk teman-teman yang sudah bekerja. Ini memang menjadi satu kendala. Tetapi semuanya itu tidak akan menjadi kendala kalau kita tadi punya semangat atau spirit untuk belajar. Dan jadi kendala yang penting juga adalah malas membaca. Karena menurut UNESCO, Indonesia secara literasi ini agak ketinggalan. Tetapi kalau berkaitan dengan bagaimana menatap layar, orang Indonesia itu jagonya. Jadi cerewet di media sosial, tetapi kemampuan literasinya itu relatif rendah. Karena sebenarnya kalau kita kembali lagi ke spirit yang pertama tadi berkaitan dengan ikro, ini harusnya kita sebagai umat Islam adalah orang-orang yang punya kemampuan literasi yang tinggi. Karena itu sudah diwajibkan atau ditegaskan di dalam Al-Quran untuk membaca dan membaca. Kemudian manfaat atau benefit yang didapat ketika kita belajar metodologi penelitian, tentu saja kita menjadi terbiasa untuk memenuhi masalah. Kemudian kemampuan analisa kita juga terkasa. Kemampuan problem solving. Dan juga kemampuan evaluasi. Karena metodologi penelitian itu mengajarkan kita bekerja secara sistematik. Sehingga kalau ada misalnya terkait dengan hal-hal yang dirasa, ada satu prosedur yang terlupakan atau yang terlewat, kita bisa evaluasi, kita bisa perbaiki. Sehingga kemampuan. Atau misalnya hasil penelitiannya ada limitasi. Ini akan menjadikan evaluasi untuk kita bisa memberikan suggestion untuk penelitian berikutnya. Sudah pasti kalau kita terbiasa untuk melakukan riset, kemampuan berpikir kritis juga akan terasah. Dan yang pastinya, kemampuan menulis ilmiah juga akan lebih terampil. Dan benefitnya, selain beberapa soft skill yang tadi disampaikan, kalau kita sudah bekerja, misalnya jadi guru, maka kemampuan menulis itu misalnya untuk teman-teman, kalau guru ya, itu kan ada sertifikasi, teman-teman dosen juga. Ini menjadi satu hal yang penting atau bermanfaat ketika kita punya kemampuan atau ketampilan di dalam metodologi penelitian. Sehingga nanti kita bisa masukkan satu produk, artikel yang bisa dipublikasikan, dan kalau publish, itu akan memenuhi KPI atau Key Performance Index atau kredit. Tapi yang ditekankan di dalam mata kuliah ini atau mata kuliah yang lain, itu semakin banyak kita membaca, artinya ada satu jargon mungkin ya, bahwa apa yang kita keluarkan sama dengan apa yang kita konsumsi. Artinya kalau kita banyak membaca, maka kita bisa menuangkannya dalam tulisan. Tapi kalau kita sedikit membaca, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tadi untuk bisa kita tuliskan. itu ya, teman-teman. Berikutnya terkait dengan bagaimana mendapatkan nilai maksimal untuk mata kuliah metodologi penelitian. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Intinya kehadiran, kemudian juga bagaimana adapt dengan dosen, kemudian aktivitas di kelas, bukan di kelas ya, artinya di kelas online, itu menjadi poin tersendiri. Artinya ada partisipasi dari teman-teman mahasiswa. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan nilai maksimal, bukan nilai sepertinya kita kejar, tapi paham. Karena kalau kita belajar untuk mendapatkan nilai, bisa jadi kita tidak paham. Belum seutuhnya paham. Nah, tetapi kalau kita paham, insya Allah nilai maksimal bisa kita peroleh. kemudian mungkin yang bisa saya sarankan adalah membuat peer group. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas yang mungkin tidak bisa dipahami, bisa dikomunikasikan dengan dosen, atau juga bisa didiskusikan dengan teman-teman di peer group-nya. Memang menjadi satu effort sendiri ketika kita belajar mengatur diri kita sendiri dalam pembelajaran kelas online. Oleh karena itu, disiplin dan konsisten ini menjadi kunci juga. Dan sekali lagi, tadi banyak membaca, dan tadi kalau Sister Siska, Siska itu mengatakan jalur langit betul sekali. Jadi kita memang setelah semua ikhtiar kita lakukan, diawali dengan berdoa itu saja, dan pasti harus bersungguh-sungguh. Karena biasanya hasil usaha tidak mengkhianati hasil. Begitu ya, rekan-rekan. Mahasiswa. Berikutnya terkait dengan kesalahan umum dalam membuat esay, atau artikel ilmiah. Sebetulnya tadi juga sudah sedikit banyak dibahas. Pertama adalah biasanya ketika menuliskan artikel ilmiah itu tidak berdasarkan fenomena. Jadi lebih tertarik dengan biasanya pengalaman-pengalaman pribadi yang kemudian ingin meneliti. apa yang terjadi pada diri kita. Biasanya begitu. Tetapi sebenarnya kenapa kita melakukan penelitian? Karena ada gejala-gejala yang ada di masyarakat dan itu penting untuk kita teliti. Itu yang disebut dengan fenomena. Jadi penelitian itu pentingnya adalah untuk menyingkap permasalahan dibalik sebuah fenomena. Misalnya ketika COVID-2021 itu banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas tentang isu COVID-19. Mulai dari masalah kesehatan mental, kemudian masalah relationship, masalah kesehatan fisik, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau fenomena ini, fenomena COVID-19 itu kita angkat sekarang, itu menjadi basi ya teman-teman. Tapi artinya ini menunjukkan bahwa untuk melakukan penelitian itu harus berangkat dari sebuah fenomena. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah kurang mampu merumuskan masalah. Kadang-kadang tidak nyambung antara judul, fenomena, dan perumusan masalah. Nah, sehingga kesalahan yang berikutnya adalah tidak terorganisasinya, kerangka, dan alur berpikir. Sehingga tadi disinggung juga mengenai terlalu banyak kalimat-kalimat bersayap, gitu ya. Tetapi kemudian rangka pikirnya mengapa variable satu dengan variable yang lainnya itu berhubungan atau berkorelasi atau dia bisa memprediksi. Nah, itu tidak dijelaskan kadang-kadang di dalam alur berpikir dalam sebuah esay. Dan hal yang menjadi kendala juga atau kesalahan umum karena kurangnya literatur, kurangnya membaca, sehingga tadi tidak banyaknya mengkonsumsi bacaan, sehingga akhirnya tidak banyak inspirasi yang bisa dituangkan. Sehingga tulisannya menjadi tidak kaya dengan hal-hal yang sifatnya konsep atau teoritis ataupun data-data yang menguatkan sebuah fenomena. Dan kesalahan yang paling fatal adalah plagiat. Nah, ini tidak dianjurkan, bukan tidak dianjurkan, diharamkan, karena ini adalah sebuah kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Saya harapkan ini menjadi satu sepakatan kita bersama bahwa kita tidak melakukan sikap atau kegiatan ini. yang berikutnya adalah tips membuat esai. Yang pertama adalah tadi ya, di sebelum kita menuangkan tulisan maka kita melakukan literatur review baik dari jurnal-jurnal nasional ataupun internasional. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita jadi tahu isu-isu kekinian. Nah, sehingga kita akan mengisi atau gap yang tidak atau yang belum diteliti oleh researcher sebelumnya baik di jurnal nasional ataupun internasional. Jadi, dengan kita membaca atau melakukan sistematika review itu akan banyak sekali inspirasi ataupun isu-isu kekinian dan kita bisa mengambil inspirasi tadi dan bisa mengisi gap yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. kemudian di dalam format penelitian itu kan ada yang namanya IMRAD introduction kemudian meteorologi kemudian result and discussion. Nah, itu adalah satu terhubungan ya artinya ada satu alur yang saling berhubungan dan terorganisasi antara introduction kemudian metodologinya dan tentu saja hasil dan analisanya dan kemudian discussion ini kadang-kadang poin-poin ini ini agak sedikit yang terlewatkan ya di dalam misalnya bagaimana di dalam penulisan di introduction itu harus seperti apa gitu ya isinya kan terkait dengan fenomena kemudian berkaitan dengan permasalahan penelitian-penelitian sebelumnya dan kemudian kita harus ada step of the art jadi jadi ada keunikan tadi ya kita akan mengisi gap ya untuk poin-poin atau penelitian-penelitian yang belum dikaji sehingga ada novelty-nya yaitu baiknya seperti itu berikutnya adalah tadi kadang-kadang berpikir tidak ditulis harus dituliskan secara terstruktur ya kemudian pemilihan teori yang tepat dan juga yang terpenting adalah penguasaan teknik penulisan ya bagaimana tadi cara mensitasi kemudian menuliskan referensi ya dan penguasaan metodologi penelitian jadi misalnya dari judul aja misalnya tidak banyak misalnya teman-teman siswa itu menuliskan judul pengaruh variabel A variabel A terhadap variabel B itu seperti penelitian eksperimen kan kalau dari judul ternyata isinya itu bukan penelitian eksperimen ya jadi judul tidak menggambarkan isi kemudian teman-teman ya karena teknologi sudah semakin maju gitu ya dan ini mesti menjadi tools untuk membantu di dalam penulisan karya ilmiah ini bisa dimanfaatkan ya dalam tanda kutip jadi misalnya kita bisa menggunakan copilot atau chat GPT ya di dalam atau yang lain-lain untuk membantu tadi dalam penelusuran literatur review misalnya atau juga kita juga bisa menggunakan tools ini untuk membantu hanya membantu ya misalnya menganalisa hasil tetapi kalau untuk analisa kemudian bagaimana kita membuat diskusi atau keputusan di dalam kemudian kita mengkongklusi hasil itu tetap pada peneliti bukan pada AI itu saja yang saya sampaikan sekilas tentang mata kuliah metodologi penelitian saya akhiri dengan satu kenyataan nothing will have comes easy jadi sesuatu yang berharga itu tidak datang dengan mudah pentingnya kita memang dituntut untuk memiliki reward yang tinggi untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya insyaallah itulah tadi pemaparan lecture ketiga kita selanjutnya kita beralih ke pengalaman cerita terakhir yaitu bersama Ahmad Yunus dimana beliau telah menyelesaikan program sarjana bimbingan counseling di UMK dan beliau juga telah menyelesaikan program Master of Counseling Substance Abuse Speciality Program in Alkohol and Drug Abuse dan saat ini beliau sedang menempuh program PhD in Counseling Substance Abuse Speciality Etimology of Addiction in University Science of Malaysia padanya kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terdengar terdengar Alhamdulillah terima kasih kepada Uhti Melinda sebagai moderator malam ini dan kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung semoga yang lain juga nanti bisa memudahkan untuk sama-sama menyima kembali mungkin karena ada satu dan lain hal belum bisa bergabung Alhamdulillah sebetulnya saya sangat berbahagia ini karena di bagian akhir biasanya tinggal menyempurnakan saja gitu karena sudah banyak yang disampaikan dan InsyaAllah substansinya adalah inline-nya satu sama gitu sejajar dengan yang lain InsyaAllah jadi tadi sudah diperkenalkan sekilas tentang saya jadi memang latar belakang saya di bidang satu bidang yang baru karena kalau di Indonesia kebanyakan di dunia pendidikan sementara kalau saya sendiri memang mengambil fokus kepada penyalahgunaan narkoba karena kita tidak dapat memungkiri bahwa saudara-saudara kita yang muslim dan non-muslim pun sama banyak terjebak di dalam isu penyalahgunaan narkoba jadi mungkin nanti boleh dibaca lebih lanjut karena nampaknya slide juga sudah dibagikan jadi saat ini memang saya akan mengampu dua mata kuliah di apa degree yaitu Islamic Psychology dengan Perspective on Psychology ini dua mata kuliah yang menarik tapi ya sesuai dengan namanya agak berat karena memang yang ini akan menjadi kuliah fundamental artinya ya kalau teman-teman membayangkan satu rumah fondasinya itu diantara banyak fondasi dua mata kuliah ini gitu sebagai fondasi apa sebetulnya manfaat yang bisa kita ambil dari kedua mata kuliah ini saya mungkin melihat dari duniawi dengan ukrawi ya karena kan kalau kita melihat kedua-duanya yang Rasul bilang bahwa kita harus hidup di dunia seolah-olah ya kita akan hidup seribu tahun sehingga kita mengumpulkan banyak dan kita melihat akhirat seolah-olah akan mati besok sehingga juga sama mengumpulkan banyak dan penuh kesungguhan nah kalau dari segi ukrawinya tentu kita menjalankan spirit IOU dan saya sangat berbahagia bisa bergabung dengan IOU karena memang kita berusaha untuk kembali kepada pitrah psikologi ada dimana-mana banyak tapi apa yang membedakan IOU bukan hanya kuliahnya online tapi nilainya value-nya karena kan yang membedakan satu dengan lainnya dari satu produk itu adalah nilai jadi apa yang membedakannya adalah nilai dan nilai yang berusaha dibangun melalui mata kuliah psikologi Islam dengan perspektif on psychology adalah nilai yang berbasis kepitrahan jadi kita melihat jiwa itu bukan hanya ya terapi dapat fee bayaran yaitu versi ringkas seperti itu tapi kita tidak kita berusaha untuk ta'awun berusaha untuk menolong diri sendiri menolong orang lain menolong keluarga menolong anak nah gitu ya dalam rangka banyak hal karena psikologi ini ilmu yang lentur fleksibel bisa dibawa ke rumah bisa dibawa ke masyarakat ke tempat kerja gitu kalau profesi yang lain mungkin habis di kantor saja habis di tempat kerja saja tapi kalau psikologi tidak ya di jalan akan dimanfaatkan gitu di rumah punya anak punya suami punya istri insyaallah bisa dimanfaatkan dan kita akan melihatnya itu dari segi fitrah ya fulfill the amanah karena kan kita psikologi ini akan memenuhi beberapa apa tuntutan dalam akosid syariah berusaha untuk menjaga naps jiwa ya itu jiwa itu ya psikologi itu gitu berusaha menjaga jiwa berusaha memahamkan keturunan akal ya karena tadi ada beberapa mata kuliah lifespan development dan mata kuliah lain insyaallah sama berusaha untuk kemudian memenuhi kehendak syariah kehendak apa yang Allah inginkan dari kita sebagai hamba dan ini bagian dari ibadah ya tentu kita tidak memungkiri asal niatnya baik jadi yang saya mungkin tekankan adalah kembalikan niatnya ya lepaskan apa yang dulu yang penting sekarang niatnya diperbarui kita berniat ibadah jihad bil ilmi jihad itu banyak dan jihad itu bukan selalu berarti perang mungkin teman-teman yang sudah membaca modul dengan buku itu sudah dijelaskan di dalam pertama-tama dokter Aisyah itu menjelaskan bahwa jihad itu ya bagiannya adalah menuntut ilmu dan paling penting adalah Allah hanya akan menerima hamba-hambanya yang nanti mendapat keridoannya itu dengan dua kunci kolbun salim dan yang nafs al-mutmainah ya ya itu sudah jelas lah jadi kita harus mau gak mau syarat ya tidak boleh tidak artinya kita harus memiliki kolbun salim dengan tajikiyatun nafs untuk mencapai nafs al-mutmainah ini yang Allah kendaki kan roh dia temmardia jadi itu yang Allah akan ridho mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka nah inilah jalannya insya Allah melalui psikologi Islam amat berat ya tapi insya Allah meskipun berat karena ini ibadah pasti banyak ya ujiannya tapi tidak mengapa itu pun ikhtiarnya ngantuk-ngantuknya ya membaca modul melihat video pusing-pusingnya bahasa Inggris kalau niatnya baik itu semua akan dihitung setiap apa tetes keringat pusingnya itu jadi ibadah gitu karena segala sesuatu yang menuju ibadah ya ibadah itu sendiri ya dari segi duniawi ya Islamic psychology dengan perspektif on psychology ini menarik ya karena kita ingin memastikan bahwa kita memiliki pelayanan yang prima gitu di dalam menghadapi isu ya pelayanan banyak ya psikologi juga banyak tapi saya pikir kalau kita sebagai muslim pelayanan prima itu ya itu kembali kepada pitrah tadi dan ingat ya bahwa populasi muslim juga bukan sedikit artinya calon klien banyak ya 1,9 miliar lebih muslim gitu nah dan meningkat ya muslim itu jumlahnya meningkat jadi calon klien muslim banyak gitu selain daripada itu bisa enggak kalau kayak gitu berarti yang non muslim tidak bisa dilanyain tentu bisa ya karena memang value itu akan selalu bersifat lentur dan periaplikatif ya sangat aplikatif untuk diri sendiri untuk keluarga untuk komunitas gitu karena kita tidak menunggu dulu jadi psikologi baru diamalkan belajar sedikit langsung kita berusaha untuk mengamalkan nah sebagai gambaran mungkin saya sekilas kalau psikologi Islam itu adalah kompas gitu psikologi ini mau dibawa kemana 4 tahun ini kuncinya kemana jalannya adalah psikologi Islam jadi agak beratnya itu di sana ya saya sendiri merasa sangat apa namanya berhati-hati gitu untuk menjalankan proses kuliahnya karena itu khawatir kompasnya salah jadi nanti ilmu psikologinya karena nanti ya ilmu psikologi mau tidak mau ya meskipun IOU berusaha tapi kita harus mengenal juga nanti psikologi Barat seperti apa jadi apa namanya filternya arahnya pembatasnya psikologi Islam sesuai tidak dengan nilai keislaman mana yang sesuai mana yang tidak filternya di sana jadi kegagalan memahami psikologi Islam adalah kegagalan untuk memfilter ilmunya nanti nah sementara untuk mata kuliah perception on psychology yang itu adalah kita berusaha untuk memberi pendapatkan gambaran yang full jadi seperti orang yang ditutup mata memegang gajah itu selalu populer mungkin kalau yang memegang ekor dia lihat itu sebagai tali ada yang melihatnya sebagai pohon karena mereka hanya meraba-raba sementara perception on psychology ini berusaha untuk memberikan gambaran bagaimana psikologi akan dijalankan dan bagaimana kita harus melihat psikologi itu sendiri jadi nanti memang tantangannya kalau yang mata kuliah yang perception on psychology atau perspektif dalam psikologi ini ada banyak sub-sub yang akan dijelaskan itu akan ada agak jelimat sedikit pasti bagaimana sebetulnya mendapatkan nilai maksimum di dalam mata kuliah saya pikir mungkin ada beberapa yang sudah ada latar belakang di bidang psikologi atau keilmuannya ada yang saya lihat kemarin sharing-sharing ada yang sudah ambil counseling ada yang ambil yang lain yang hampir mungkin dekat itu alhamdulillah satu kenikmatan tapi bagi yang belum nah ini agak confused ya karena kita harus membedakan understanding dengan memorizing kalau menghapal ya itu gitu ya apa yang ada di modul apa yang ada apa di video seperti apa ya itulah yang kemudian kita tahu tapi tidak kita harus berusaha memahami karena psikologi ini kehidupan ya jadi kita harus berusaha mencoba memahami dengan pemahaman yang penuh nah yang seterusnya adalah mengorganize waktu saya pikir sudah dijelaskan tadi dan saya sangat setuju dengan sister Adhani tadi persisten ya kegigihan gitu karena saya sudah menyaksikan ya baik dari seketika saya berpraktik ya di sekolah ataupun ketika saya dulu di kuliah pas S1 S2 itu ada tes IQ ya dan saya tahu gitu beberapa jumlah IQ nya tinggi tapi tidak lulus tepat waktu tidak bisa mengerjakan dengan baik karena saya melihat ada orang yang IQ nya sih sederhana tapi kok nilainya lebih bagus ternyata yang tidak ada adalah gigih ya karena menyepelekan agak apa-apa gitu mudah aja gampang seperti itu dan yang ter yang lain biasanya tantangannya adalah terkait dengan terma ya istilah gitu kita akan diperkenalkan dengan banyak istilah baru terma-terma baru teori-teori baru insyaallah memang itu akan sangat menantang akan sangat menantang tapi kita berusaha untuk kemudian nanti menyebut menyebut mungkin kita memperkenalkan oh kalau kita wah ini dengan anak kita dekat mungkin kita sebut nanti attachment ya berusaha untuk di play gitu oh kalau seperti ini kita sebut dengan istilah apa nah karena kita online dan kita mahasiswa kita tidak bersaing dengan siapa-siapa ya kita bukan gontok-gontokan siapa yang cari yang kalau dulu kan ada sistem rankingnya kita tidak mencari orang yang ranking satu tidak tapi kita mencari kolega ya justru manfaatkanlah grup gitu ya forum-forum diskusi dengan sebaik-baiknya sehingga kemudian kalau kita mungkin ada kebingungan bisa disering manfaatkan tetap jaga kesehatan karena saya melihat ada yang saya khawatir juga karena mungkin kondisinya kita online jadi kadang kita lupa juga membatasi diri jam satu masih on boleh silahkan tapi mungkin diatur waktu istirahatnya bagaimana supaya mungkin kalau pun singkat berkualitas dan yang terakhir apalagi kalau udah jam satu online baik tahajud terus jadi jangan lupa enhance your bonding with Allah ya betul saya setuju jalur langit itu penting ya pada akhirnya kalau Allah tidak ridho kalau Allah tidak berkehendak maka kemudian tidak jadi nah terkait dengan esay saya pahami esay itu mungkin ada dua yang pertama adalah esay yang tugasnya adalah ya memang tugas tulisan ya yang biasanya mungkin 500 kata dan lebih itu tentang satu konsep dan yang kedua yang saya pahami adalah esay soal itu yang nanti di final exam mungkin ada juga kan soal soal urayan mungkin itu juga bisa disebut esay dan saya pikir caranya hampir sama apa caranya sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya tadi juga tapi mungkin saya menambahkan antara ide ya jadi kadang kita kebanyakan ingin disampaikan ya dalam satu tulisan apalagi dalam soal jawaban jadi pada akhirnya tidak mendalam mencelok-mencelok ini sedikit ini sedikit lebih baik kita fokus ya misalkan kadang kita ingin menjelaskan psikodinamik itu dalam perspektif Islam lebih baik mungkin kita apa namanya narrow lebih mengarah lagi kepada misalkan konsep pleasure principle in Islamic view gitu atau prinsip kenikmatan ya di dalam Islam seperti itu itu kan juga sama ya outline diksi ya karena diksi ini dua ya pemilihan diksi itu tadi betul ada yang terlalu kompleks itu juga masalah jelimet itu terlalu apa ya namanya kesana kemari gitu gak ada tujuan itu ya tidak terfokus tadi mungkin karena idenya terlalu banyak yang ingin disampaikan esai ini bukan tesis ya bukan skripsi ingat esai ini bukan skripsi jadi lebih baik idenya berfokus gitu karena kita tidak mendak menjawab satu hal yang kemana-mana ya penelitian panjang bahkan penelitian pun tadi ya dokter sudah menjelaskan bahwa memang harus berfokus apalagi esai yang sifatnya jawaban yang mungkin hanya membutuhkan fokus tertentu nah diksi yang lain adalah terlalu simpel ya maksudnya kita tidak melihat apa namanya elaborasi ya proses mengungkapkan pemikiran ingat psikologi ini kita berusaha untuk memahami fenomena soal dengan fenomena itu kita elaborasi gitu pool kepada pengalaman itu jadi opini pool kepada teori itu textbook nah psikologi ini berusaha untuk memahami realita dengan teori jadi berusaha untuk balance ya dan mungkin gunakan istilah ilmiah sekiranya memang ada yang kemudian kita boleh manfaatkan ya cohesion coherent ya kadang tidak nyambung gitu paragraf satu apa loncat ke paragraf dua sudah apa nah kalau cohesion ini ceritanya jadi utuh dari satu paragraf ke paragraf lain kalau coherence ini logik ya maksudnya ceritanya memang logik ini bersambung-sambung gitu runtut logis ya untuk kemudian kita pahami jadi ada alurnya gitu kalau film ada plotnya nah tulisan pun sama ya kalau kita film juga apa namanya movie ya dan lain sebagainya loncat-loncat kan tidak bisa dinikmati sama pula bacaan pun seperti itu jadi pastikan cohesion dengan coherent dan citation saya pikir sudah tadi juga diungkapkan kelemahan dalam mendapatkan argumen tandingan ya dan yang sering dua ini dua yang terakhir benot ya jenuh ya kalau menulis itu apalagi sifatnya take home ya boleh dibawa ke rumah kadang ya pada akhirnya akhir-akhir gitu deadlock ya biasanya kita buntu gitu untuk menulis nah nanti saya akan share lah mungkin ada beberapa tips yang bisa dieksplore lebih lanjut lalu nah ini contoh ya mungkin saya secara sekilas kalau kita ada soal seperti ini apa ya kuncinya mungkin kita boleh memanfaatkan satu dua keyword tertentu lah untuk menjawab soalan seperti ini oke mungkin itu saja dari saya saya doakan kepada antum semuanya semoga kita dipermudahkan oleh Allah tidak hanya apa namanya tidak hanya belajar tapi kemudian juga dapat beramal sehingga kita kemudian menjadi hamba yang semakin dicintai dan semoga psikologi Islam bisa membawa kita untuk bersiap menuju Ramadan yang sebentar lagi akan menjumpai kita insyaallah saya kembalikan kepada bukti masyaallah baik alhamdulillah itulah tadi beberapa pengaparan materi dari para lecturers psikologi bahasa terkait topik webinar malam ini ya dan masyaallah cukup jelas dan insyaallah dengan bahasa yang mudah dipahami baik selanjutnya untuk sesi Q&A insyaallah akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit ke depan jadi dipersilahkan bagi teman-teman semuanya yang jika ada kurang jelas terkait pengaparan topik pada malam hari ini silahkan langsung raise hands saja lebih diutamakan ya dan jika tidak baik via kolom chat juga bisa oke disini yang pertama ada Yulaika silahkan ya jasakilah kak moderator apakah suara saya terdengar ya Alhamdulillah jelas ya terima kasih kak Nurdiana saya mengajukan beberapa pertanyaan kak yang pertama itu adalah tentang mata kuliah metodologi penelitian kak Afan kalau saya kurang teriti ini kemarin waktu saya ambil di semester satu ambil beberapa kredit saya tidak menemukan mata kuliah tersebut kalau boleh saya diinfokan itu untuk semester berapa ya kak dan yang kedua itu apakah nanti untuk output dari metode penelitian ini selain membuat tadi artikel ilmiah apakah nantinya akan ada jurnal ilmiah seperti itu mahasiswanya diarahkan untuk membuat jurnal ilmiah kemudian yang kedua itu terkait dengan live session kalau saya tidak salah waktu ada beberapa sosialisasi sesi sosialisasi sebelumnya itu bagi mahasiswa yang tidak hadir di hari H itu bisa dihitung tetap dihitung hadir asalkan menyimak rekaman apakah itu berlaku untuk semua mata kuliah begitu atau setiap dosen punya kebijakan masing-masing begitu kak terus yang ketiga maaf maaf anak terbatas pengetahuannya untuk respons paper itu apakah seperti ringkasan dari materi yang telah disampaikan dosen begitu itu tiga saja kak terima kasih oke baik dipersilahkan kepada salah satu untuk menjawab siapa saja mungkin saya akan mencoba menjawab ya iya silahkan untuk pertanyaan pertama mungkin saya bantu jawab juga dokter untuk yang metodologi sepaham saya itu adalah mata kuliah untuk S2 untuk S1 mungkin ada tapi mungkin di semester semester seterusnya tidak ada di semester ini itu untuk yang terkait dengan kuliah metodologi jadi mungkin tadi yang S2 untuk metodologi karena kalau saya lihat di kredit semester ini memang tidak ada untuk yang degree terus yang kedua itu terkait dengan rekaman live session betul yang saya pahami juga adalah memang akan ada nanti pertemuan 6-7 pertemuan untuk satu mata kuliah jadi kalau mata kuliah misalkan saya ada dua ya kemungkinan ada 7 6-7 untuk satu mata kuliah psikologi islam dengan 6-7 untuk mata kuliah yang satunya nah itu yang tidak berhalangan hadir memang nanti akan ada link rekaman nanti boleh dilihat dan ada presensi sendiri itu dihitung hadir tapi prinsipnya adalah ikhtiarkan untuk hadir dulu secara apa namanya secara online maksudnya sinkronus sama-sama hadir karena kan beda kalau bertanya sendiri kadang lebih enak yang pertama yang kedua adalah biasanya lebih flow-nya lebih bagus lah kalau kita kemudian sinkronus tapi kalau ada halangan nanti mungkin rekaman dan pastikan menurut saya supaya tidak membazir waktunya karena kan singkat pertemuannya maksimumnya adalah 90 menit apa-apa yang kemudian perlu untuk ditanyakan silahkan dipastikan dicatat sehingga kemudian nanti sesinya itu bisa apa namanya bisa terus dimanfaatkan dengan baik tapi di luar itu kan ada forum tanya dosen juga itu juga dimanfaatkan silahkan di sana untuk pertanyaan ketiga nampaknya saya tidak punya jawaban karena itu berkaitan dengan yang bahasa Inggris ya sepertinya syukuran mungkin untuk pertanyaan ketiga bisa saya bantu jawab untuk kehadiran itu seperti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kehadiran itu nanti ada kita tetap mengharapkan rekan-rekan untuk hadir di live session seperti itu nah untuk mata kuliah saya yang tadi adalah response paper itu khusus untuk mata kuliah saya saja NS101 atau mata kuliah bahasa Inggris kenapa sedemikian sebab saya ingin memastikan teman-teman yang hadir betul-betul menyimak kalaupun teman-teman tidak bisa hadir di hari itu kodarullah mungkin ada sesuatu yang sangat urgent yang tidak bisa ditinggalkan tetap bisa mendapatkan nilai kehadiran asalkan mengirimkan response paper sesuai dengan nanti yang akan di kelas saya saya akan jelaskan bagaimana kita akan membuat satu kesepakatan seperti apa maksimal kapan pengirimannya demikian nah untuk response paper bentuknya seperti summary dan juga mungkin bila ada yang termasuk juga kalau mau menambahkan ada hal baru atau ada tanggapan terkait materi yang didengarkan seperti itu jadi memang mirip lebih ke sana untuk response paper terima kasih jasa puluh huir ustadah umat dan miss adani oke masyaallah apakah jawabannya sudah cukup jelas ukti zulaika sudah kak jasa puluh huir selanjutnya ada bagus trio hadis dipersilahkan oke oke apabila tidak ada respon setelah kami sebut maka kami skip ya teman-teman mengingat waktunya terus berjalan dan kita hanya punya waktu tersisa kurang lebih 38 menit insyaallah oke selanjutnya ada rusdian timayasari dipersilahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya apakah suara saya tertinggal jelas mbak moderator jelas alhamdulillah oke saya ingin menanyakan khusus untuk prodi MSI PIC terkait dengan mata kuliah metodologi di sana kan tertulis kuliah 1 kuliah 2 dan kuliah seterusnya dengan ada beberapa part video pertanyaan saya apakah setiap satu mata kuliah itu harus diselesaikan dalam waktu satu pekan ataupun beberapa kuliah dalam waktu satu pekan karena kemarin saya kan baru pertama kali kuliah online ya kemarin saya mencoba untuk mempelajari semua video yang sudah terupload dan menyelesaikan tesnya sekaligus untuk kesalahan maksudnya karena kebingung ini maksudnya itu harus diselesaikan terus ataupun setiap kuliah itu satu pekan seperti itu nah untuk metodologi penelitian ini sendiri kan dosennya dari luar ya apakah apakah tidak ada penjelasan untuk pasca sarjana yang dosennya dari dalam gitu itu pertanyaan saya mungkin bisa bantu dijawab mau maaf mbak suaranya terputus apa oh terputus oke ya pertanyaan saya apakah setiap satu kuliah harus diselesaikan dalam waktu satu pekan atau satu minggu nah yang pertanyaan sudah jelas mbak sudah oke pertanyaan kedua pertanyaan kedua apakah untuk metodologi penelitian ini untuk pasca tidak ada penjelasan langsung dari dosen dalam negeri nah itu dua pertanyaan saya oke masya Allah baik dipersilakan kepada para para narasumber kita atau lecturers kita untuk menjawab iya saya ingin untuk menjawab Kak Melinda terima kasih terima kasih mbak harus dianti ya terkait dengan pertanyaannya tadi apakah satu satu materi itu bisa diselesaikan satu minggu atau tidak gitu ya nah nah itu kalau menurut saya terkait dengan modul-modul atau video atau materi pembelajaran itu yang pasti setiap orang mungkin bisa jadi berbeda ya ada yang bisa menyelesaikan satu pukukan itu dua dua video atau mempelajari satu modul ada yang bisa dua atau lebih dan yang pasti kalau misalnya yang pasti satu selama satu semester ini semuanya bisa tercapai gitu jadi nanti teknisnya itu dikembalikan lagi kepada masing-masing individu nah tapi kalau misalnya tadi baru bisa menyesaikan satu pekan itu satu dan untuk modul-modul yang berikutnya itu bisa tercover gitu ya dalam satu semester itu bisa saja seperti itu kemudian untuk tapi nanti saya izin untuk dibantu jika saya mungkin kurang tepat dalam menjawab untuk yang pertama ini kemudian untuk apakah ada dosen dalam negeri insya Allah ada dan nanti saya yang akan membersamai teman-teman dari program master demikian apakah bisa terjawab oke terima kasih bu alhamdulillah sudah terjawab alhamdulillah bisa kembalikan ke Kak Melinda atau moderator jangan malam mungkin itulah tadi pertanyaannya selanjutnya ada eh sabila hamidah dipersilakan silakan langsung open mic halo saldilah hamidah oke dengan itu afwan ya kami skip dulu selanjutnya ada nurdiana ya Kak Melinda terima kasih iya dipersilahkan baik apakah suara saya terdengar jelas Kak Melinda alhamdulillah jelas insya Allah baik alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim allahumassalli alamuhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan kepada Kak Melinda yang sedang memberikan kesempatan dan sangat berterima kasih kepada Miss Adani Miss Francisca Dr. Effie dan Pak Ahmad Yunus atas paparannya dan Alhamdulillah sangat bersyukur diberikan kesempatan dipilih Allah untuk belajar di IOU ini dimana ilmu-ilmu yang diajarkan Masya Allah dari hamba-hamba yang dipilih Allah untuk terus terpengar di hatinya sehingga apa yang dijelaskan para dosen sangat mengenai di hati pertanyaan pertama untuk Miss Adani mohon izin apakah untuk semua dosen mohon izin apakah ada S-DOS-nya di masing-masing mata kuliah ini jika ada bolehkah kami tahu nomor teleponnya nomor telepon S-DOS tersebut juga mohon izin kepada Miss Adani Miss Francisca Miss Pak Dr. Effie dan juga Pak Ahmad Yunus apakah kami boleh menyimpan nomor handphone-nya agar apa yang kami tidak pahami apakah boleh kami bertanya langsung kepada para dosen semua dan untuk Miss Adani bolehkah kami tahu contoh respon paper itu seperti apa ya bisa didapatkan di mana lalu kedua untuk dokter Effie ini S2 saya berarti dari S1 jadi mohon izin batal pertanyaannya nah yang ketiga ini untuk Miss Francisca mohon izin kalau untuk tutorial essay itu bisa didapatkan di mana untuk awal-awal seperti ini kami apakah ada kelas usus untuk memberikan bimbingan cara pertama untuk membuat essay terbaik bagaimana lalu kalau Pak Ahmad Yunus tadi sudah melengkapi Alhamdulillah jadi saya butuh nomor mungkin kalau misalnya ada ASDOS yang bisa-bisa kami hubungi demikian Kak Melinda terima kasih kepada semua dosen atas jawabannya Pak Ahmad Dr. Efi Ibu Francisca juga Miss Adani Jatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik dipersilakan kepada salah satu dosen untuk mewakili menjawab yang tadi dipersilakan mungkin saya boleh masuk dulu takut untuk menjawab kalau setahu saya terkait nomor handphone itu nanti biasanya di portal masing-masing mahasiswa untuk di kelas portal-kelas juga portal mata kuliah itu sudah tercantum nomor kontak jadi nomor kontak saya bisa didapatkan dari situ sudah tertera insyaallah jadi tidak saya tidak harus menyebutkan berapa nomornya disini tetapi nanti bila teman-teman masuk ke portal masuk di kelas saya akan ada informasi detailnya mengenai alamat email juga termasuk nomor handphone seperti itu kemudian apakah ada asdos di tiap mata kuliah mungkin setiap mata kuliah punya kebijakan masing-masing dan setiap dosen mungkin punya mekanisme masing-masing untuk mata kuliah saya saya tidak ada asdo sehingga teman-teman tidak perlu khawatir sibuk mencari-cari nomor asisten karena saya memang tidak ada asisten seperti itu selanjutnya untuk response paper itu nanti karena akan ada pertemuan pertama insyaallah nanti pertemuan pertama akan saya beri contohnya seperti apa jadi nanti ditunggu di kelas saja seperti itu karena tadi waktu kita batas hanya 10 menit saya rasa tidak cukup waktunya untuk menjelaskan terlalu banyak hal nanti untuk lebih detailnya seperti apa bentuk response papernya bentuk esay dan lain sebagainya insyaallah akan saya paparkan di pertemuan pertama insyaallah kembali lagi ke MC baik bagaimana apakah sudah jelas jawabannya sangat jelas Kak Melinda jesekilah kair miss adani ya beriklik kemudian selanjutnya kita lihat dulu ya teman-teman pertanyaan banyak sister Melinda mungkin tadi ada pertanyaan dari sister Nurdiana yang perlu saya jawab iya dipersilakan baik terima kasih terima kasih sister Diana atas pertanyaannya bagus sekali ya yang pertama apakah ada asisten dosen di masing-masing mata kuliah mungkin untuk mata kuliah saya sama dengan Ibu Adani gitu ya tidak tidak ada asisten dosen jadi nanti nomor saya sudah ada di portal kelas seperti itu jadi nanti ada jadwalnya kalau tidak salah tadi saya tuliskan hari Senin Selasa Rabu saya bisa dihubungi dari pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat jadi silahkan kalau mau menghubungi saya gitu nah kemudian mengenai tutorial isei atau kelas kusun buat usai itu tidak ada karena memang kita bukan mata kuliah saya bukan mata kuliah menulis gitu tetapi biasanya di selas-sela perkuliahan itu akan saya sampaikan bagaimana penulis sebuah isei bagaimana mensitasi bagaimana parafrasa dan lain sebagainya atau mungkin juga bisa kita bahas bersama-sama ketika live session gitu mungkin itu saja dari saya Sister Nurdiana terima kasih saya kembalikan ke moderator Alhamdulillah saya kila khair Miss Francisca sangat membantu terima kasih baik oke selanjutnya disini ada Ufti Shifanur Saida dipersilahkan baik Zizekila Hulfairon pada Ufti Melinda sudah mempersilahkan saya ingin bertanya kepada para dosen sebelumnya terima kasih Zizekila Hulfairon sudah memaparkan sebegitu detailnya jadi menurut saya jadi semakin semangat untuk kuliah di IOU ini dan mungkin ilmu psikologi ini yang kampus bahasa adalah yang angkatan pertama di kita yang ingin saya tanyakan itu terkait apakah di IOU sendiri itu menyediakan seperti perpustakaan online seperti itu jadi mungkin kan kita butuh banyak literatur untuk membaca untuk misalnya melihat karya tulis ilmiah penulisan esai dan sebagainya apakah ada di IOU sendiri menyediakan seperti perpustakaan via online yang mungkin kita bisa melihat karya tulis ilmiah dari yang jurusan psikologi juga misalnya yang sudah pernah lulus jadi bisa kita menambah wawasan apakah disediakan ataukah mungkin ada referensi lain mungkin itu pertanyaan saya itu saja pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih jawabannya cukup jelas selanjutnya terakhir ada Leni Widia Stuti di persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Afwan Ana dari program apa Magister Psychological Islam ya ini mau izin bertanya mengenai tesis yang nanti akan kita pasajikan di akhir perkuliahan apakah bentuknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu yang pertama lalu yang kedua apakah kan kelas yang di kita ikuti itu cukup banyak ya apakah ada informasi untuk materi UTS itu dari perkuliahan kelas 1 sampai kelas berapa saja dan untuk UAS itu materinya yang mana saja gitu baik dipersilakan kepada salah satu narasumber kita untuk mewakili menjawab pertanyaan tadi dipersilahkan saya izin untuk menjawab ya pertanyaan dari Kak Leni ya Ujastuti berkait nanti untuk di beberapa pertemuan ke-41 dan seterusnya itu dari loka karya terkait dengan tesis apakah dideliver dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalau misalnya dari teman-teman mahasiswa mau menyampaikan dalam bahasa Inggris silahkan ya go ahead tapi kalau dalam bahasa tapi sebenarnya di dalam program ini bahasa Indonesia tapi kalau misalnya diantara teman-teman ada yang menyampaikan dalam bahasa Inggris silahkan itu ya itu mungkin yang bisa saya jawab Kak Leni terjawab baik bagaimana mbak iya sudah cukup terjawab baik teman-teman untuk mengingatkan sesi Q&A tersisa kurang lebih 20 menit ya Afwan Okti Melinda yang tadi pertanyaan perpustakaan online itu belum dijawab oh Afwan bisa diulang mbak pertanyaannya Afwan baik jadi Afwan saya ingin bertanya kepada para dosen terkait kan kita kan pastinya nanti akan membuat karya tulis skripsi seperti itu nah apakah di IOU sendiri itu disediakan seperti perpustakaan online gitu misalnya kita bisa baca-baca literatur atau mungkin karya tulis ilminya atau skripsi skripsi yang sudah ada seperti itu via online apakah di IOU sendiri mengadakan gitu perpustakaan tersebut sebagai tambahan literatur kita dalam membaca dan sebagainya mungkin itu saja pertanyaan saya baik dipersilakan kepada para untuk mewakili menjawab pertanyaan tersebut oke mungkin akuan mbak saya jawab semempus pengetahuan saya juga ya jadi untuk bantuan referensi terkait untuk tugas-tugas modul dan lain-lainnya itu sependek pengetahuan saya saat ini IOU sudah ada perpustakaan by online-nya tetapi yang bisa mengakses itu hanya mengaksesui kampus inggris saja karena buku-buku ataupun referensi yang ada di dalamnya itu apa namanya full benar-benar full bahasa inggris dan memang berdasarkan ketentuannya yang bisa mengakses perpustakaan tersebut hanya untuk mahasiswi studi untuk mahasiswi kampus inggris saja Allah Allah pengetahuan anda seperti itu gimana mbak baik kalau seperti itu baik jazakilah khairan atas jawabannya mungkin saya izin mengomentari juga nanti saya akan take note pertanyaan ini mungkin nanti saya akan tanyakan juga pengenajemen insyaallah nanti kalau saya sudah dapat jawaban juga nanti saya akan posting di forum berita kemudian nanti informasi seperti apa terjadi dengan perpustakaan terima apa sih baik maaf avan sebelumnya untuk para lecturers ada pertanyaan baik via kolom chat kurang lebih seperti ini pertanyaannya seperti yang dibilang dosen tadi bahwa harus banyak membaca referensi dari luar nah apakah untuk mengerjakan kuis harus baca referensi dari luar selain yang sudah tersedia dari web IOU apakah tidak cukup materi atau modul yang tersedia di IOU untuk menjawab kuis kalau untuk isai saya cukup mengerti kalau disarankan membaca referensi dari luar tapi kalau untuk mengerjakan kuis bagi saya pribadi dirasa tidak cukup waktunya karena takut banyak yang tidak sempat dikerjakan jika harus mencari referensi dari luar mungkin pertanyaan ini beberapa tadi ada yang pertanya dan ini anak angkat untuk mewakili teman-teman semuanya insyaallah jadi dipersilahkan kepada para lecturers untuk menjawab pertanyaannya yang mewakili saja dipersilahkan mungkin saya izin menjawab ya ya silahkan jadi tadi yang dimaksud membaca jurnal-jurnal internasional ataupun nasional itu terkait dengan penulisan artikel ilmiah nah tetapi kalau yang berkata dengan kuis saya pikir ini kan tergantung dari setiap mata kuliah itu ada yang namanya learning objective ada target pembelajaran dan itu pastinya ada textbook yang diwajibkan nah itu kalau untuk kuis ya pastinya literaturnya adalah yang sudah tertera di dalam setiap modul penata kuliah tadi yang dimaksud dengan kita sebanyak membaca literatur jurnal internasional dan nasional itu dalam konteks literatur review ketika membuat artikel ilmiah demikian mungkin ada rekan yang lain bisa menambahkan sudah terjawab tadi yang bertanya dari siapa ya mungkin cukup oke selanjutnya disini ada yang ada Lenny Widia Stuti dipersilahkan sepertinya Lenny tadi sudah bertanya ya tapi mungkin belum lower hand oh apa-apa ya tidak apa-apa betul atau ada yang ditanya saya ingin mungkin memberi kesempatan sedikit ya betul ya terkait dengan bahan bacaan di luar itu begini kalau yang saya paham ya untuk mata kuliah saya sendiri kalau tes kalau tes modul itu memang dia menguji pemahaman modul jadi artinya tes satu tes dua gitu sesuai dengan minggu itu memang menguji pemahaman modul tapi membaca di luar itu adalah penting menurut saya untuk menjawab kuis mungkin tidak perlu ya artinya memang tidak berfokus kepada modul untuk dipahami terlebih dahulu itu juga sudah bisa menjawab kuis saya pikir ya tapi konsep ini kan terus harus di apa nama elaborate ya dikumpulkan disatukan dipahami termasuk misalkan contoh kalau dalam psikologi islam itu dia ada ada perspektif barat dengan timur gitu maksudnya kan barat itu kalau di dalam modul hanya dijelaskan Amerika gitu ya Eropa tapi apa yang membedakan barat dan timur nanti mungkin tambahannya itu boleh dipahami sehingga kemudian nanti untuk mid mid sem ujian tengah semester atau ujian akhir itu akan sangat membantu gitu karena kalau kita kuis atau tes ya memang ujinya adalah memorize ya uji pemahaman kita menghapal paham belum dapat gak konsepnya tapi kalau yang final exam itu bukan kehapalan lagi tapi sudah ke arah pemahaman gitu yang lebih mendalam nah itu di sana gitu kalau nanti kita tidak cicil memang akan berat gitu karena semua nanti baru akan baca tambahannya agak berat jadi kalau sempatkan misalkan apalagi kalau berkaitan dengan case ya mungkin yang lifespan development itu kan anak nanti mungkin baca kasus-kasus anak terkini jadi jurnal ya kondisi terkini itu juga bagus terus ada satu pertanyaan yang menarik tadi di chat ya yang tadi juga raise hand kalau tidak salah tapi mic-nya tidak bisa oke nampaknya Uhtisabila tadi bertanya ya kalau di IOU nanti praktiknya seperti apa gitu nanti ada gak dijelaskan tentang instrument tes ya psikologi dengan lain sebagainya nah kalau yang tes itu nanti ada mata kuliahnya tapi tidak di semester awal mungkin kita akan eksplor di semester-semester berikutnya tetapi terkait dengan praktik memang kalau semester satu tidak akan terlihat dulu ya karena lebih banyak ke konseptual jadi kita mau menyelami dan berenang jadi masih kita ya di permukaan melihat-lihat gitu jadi belum belum banyak praktiknya tapi nanti beberapa mungkin simulasi kita kan ada pertemuan online nah mungkin insyaallah ya kalau nanti ada rezeki di pertemuan-pertemuan yang praktik saya pikir nanti para dosen akan punya strategi termasuk pemanfaatan yang terakhir itu yang diskusi mingguan itu seperti itu jadi insyaallah nanti akan ada cara ya untuk kita susun itu juga satu masukan yang bagus saya pikir nanti mungkin saya akan juga take note untuk kemudian nanti kita bisa sama-sama optimalkan ya karena online atau daring ini tidak selalu garing ya tidak bermakna garing tapi mungkin lebih berisi juga kadang seperti itu itu saja mungkin ultimanya Linda oke baik itulah tadi mungkin jawaban ya terkait yang ditanyakan tadi Afwan Afwan para dosen-dosen sekalian disini ada pertanyaan dari via kolom chat ya itu untuk para admin atau moderator mohon bisa disampaikan ke admin IOU rincangan dosen dan masalah mungkin seperti ini saat ini salah satu bagian akademisi IOU sudah tengah dalam proses upgrade baik dari modul-modul ataupun info terkait teacher assistant-nya insya Allah nanti akan muncul seiring berjalannya semester insya Allah ya dan sesegara mungkin diusahakan agar bisa diselesaikan tepat waktu insya Allah kemudian bagaimana para lecture apakah bisa dilanjutkan atau sudah disini sisa waktunya kurang lebih 8 menit sekaligus dengan closing apakah sesi Q&A sudah bisa diakhiri Ustih ada yang raise hand sudah di lower hand mungkin cukup ya mungkin sedikit saya tambahkan untuk teman-teman tadi sebelumnya saya saya lihat ada menarik ada chat yang masuk tadi beliau sudah sudah begitu dari terakhir kali belajar bahasa Inggris bagaimana kemudian apakah ada tips atau triknya tips dan triknya adalah memperbanyak kosa kata memperbanyak kosa kata bisa dari mendengarkan baik itu mendengarkan podcast-podcast mungkin yang berbahasa Inggris ataupun membaca membaca bisa dari membaca yang ringan dulu seperti membaca majalah atau membaca berita-berita yang dapat untuk bahasa Inggris kemudian mungkin sedikit menambahkan tadi ada yang bertanya terkait tentang mid semester tadi sepertinya belum tersentuh untuk saya kurang paham bila untuk S2 tapi kalau di S1 yang setahu saya terutama untuk mata kuliah saya itu soalnya ada contoh di saya karena ada 30 modul mid semester itu men-cover materi dari modul 1 sampai modul 15 dan insyaallah pertanyaannya tidak jauh dari situ karena seperti yang Pak Ahmad Yunus tadi sempat sampaikan kalau kuis mid semester yang ada pertanyaan yang ada di sistem itu terutama di mata kuliah saya dia ingin mengetahui pemahaman kita terk materi tapi kalau apalagi untuk mata kuliah saya mid semester dan final exam nya itu bukan untuk melihat teman-teman sudah lancar berbahasa Inggris atau tidak jadi tidak perlu khawatir jadi persisten atau kegigihan untuk belajarnya insyaallah bisa menjadi satu kunci karena di mata kuliah terutama mata kuliah yang saya ampu nilai praktek tidak ada tidak jadi kalau yang dilihat atau yang dikejar hanya nilai saya dalam tanduk ketip ya hanya nilai maka menyelesaikan modul-modul memahami modul-modul itu insyaallah sudah cukup selanjutnya terkait perpustakaan mungkin bila perpustakaan IOU belum bisa diakses oleh teman-teman mungkin ini sedikit saran dan tambahan saja teman-teman bisa membuka Libgen cari topik apa yang Antum ingin cari tahu biasanya nanti di Libgen akan muncul apa namanya buku-buku yang bisa membantu untuk pemahaman seperti itu nanti bisa di-download secara gratis biasanya di Libgen jadi semoga bisa membantu kalau belum bisa mengakses perpustakaan IOU saya kembali lagi ke moderator oke baik disini ada juga beberapa pertanyaan terkait layanan masyarakat intinya layanan masyarakat itu sudah bisa dikerjakan sejak semester satu tetapi untuk mensubmit itu dengan ketentuan sudah meluluskan kurang lebih 12 mata kuliah seperti itu dan untuk layanan masyarakat ini bisa dikerjakan by offline ataupun online untuk info terkait layanan masyarakat itu silahkan dikepokan di portal bagaimana disini alhamdulillah untuk sesi Q&A sudah berakhir insyaallah mungkin anak tutup ya terima kasih kepada para dosen dosen yang masya Allah sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada webinar kali ini dan yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya kemudian terima kasih juga kepada teman-teman IOU yang masya Allah sangat berpartisipasi dalam mengikuti acara malam ini semoga apa yang kita dapat apa yang ilmu yang kita dapat malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua masya Allah Alhamdulillah mungkin anak tutup dengan membaca dua papat tul majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu alla ilaha ila anta astagfiru kawatu berilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam